1. Tersangka pembobol rumah di wilayah hukum Polres Binjai, Sumatera Utara, terpaksa dilumpuhkan. Petugas dengan timah panas. Pasalnya saat dilakukan pengembangan dan pengumpulan bukti-bukti hasil curian, tersangka berusaha melarikan diri dari petugas. Sutriani alias Iek, warga Jalan Pondok Kelurahan Sei mencirim kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terpaksa dibawa petugas Jahtan Ras Polres Binjai ke rumah sakit. Zulham, usai dilumpuhkan petugas dengan timah panas saat mencoba melarikan diri. Tersangka yang sudah menjadi target operasi petugas karena melakukan pencurian di salah satu rumah. Warga yang berada di Desa Kewala mencirim kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, beberapa waktu. Lalu ini diamankan petugas di Jalan Pangeran di Ponegoro, Kelurahan Mencirim, Kota Binjai, dengan mengendarai sepeda motor. Usai diamankan petugas melakukan pengembangan dan mengumpulkan bukti, bukti hasil curian. Di antaranya dua unit sepeda motor, tiga ekor lembu, laptop, rice cooker dan kipas angin, yang, diduga merupakan hasil dari pencurian rumah korban. Ironisnya, saat petugas melakukan pengembangan tersangka berusaha kabur dan terpaksa dilumpuhkan, petugas di bagian kaki kanan. Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Wirhan Arief mengatakan tersangka sudah menjadi target petugas yang, sudah diburu keberadaannya oleh petugas. Tersangka juga terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri saat dilakukan pengembangan. Kini tersangka dan barang bukti hasil curian sudah diamankan di Mapolres Binjai, guna pemeriksaan. Lebih lanjut Setelah ini, sudah kami tujuh hari, satu minggu kami mengintai keberadaan pelaku. Pelaku telah melanggar pasal 363 dengan ancaman hukuman di tahun sejarah. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV